Hidung kita itu bagian terbuka dari tubuh manusia, ini gerbang tol cikarang barat Ini gerbang tol, mana itu? Sukamahi Masuk apa aja yang masuk, ya debu, debu asap rokok, debu perusahaan, debu pabrik Bau bulu kucing, macem-macem, nah itu memproduksi lendir Lendir itu ada di tenggorokan kita sama di hidung kita Itu fungsinya untuk ngentelin virus, alergen atau bakteri yang masuk Supaya bisa dikeluarkan atau bisa ditelan kebuang lewat ee Jadi adanya lendir itu hal yang wajar Lendir itu sistem pertahanan tubuh manusia Jadi kalau kamu selalu mempersoalkan lendir yang di tenggorokanmu Ya kalau kamu mau ngurangin lendir, ya kamu olahraga Tidur cukup 7 jam 8 jam, kamu olahraga Lendirmu hilang sendiri karena aliran darah disini lancar Ibarat ini aerasi atau ventilasi udara, ini lancar terus kalau kamu olahraga Nah kalau kamu diem aja, rumah misalnya agak kotor, debu, kamu deket orang rokok Ya wajar ada lendir Adanya lendir itu sistem kekebalan tubuh manusia Jadi jangan ini apa ya, ini apa ya Kalau kamu selalu mempertanyakan ini apa ya, ini apa ya Emang orang lain gak ada lendir? Saya aja habis buang riak tadi disitu Hayang wajar, kamu tuh mempersoalkan yang tidak perlu dipersoalkan Kayak gitu loh, sibuk karena takut mati Tapi jangan semuanya itu kamu rumitkan gitu loh Aku bilang kamu lihat Mak Ichi Aku pengen kamu lihat Haji Ulung yang badannya udah bungku-bungku itu Oh dedenya bagus mana? Simple aja orang itu saling membandingkan Kesehatan itu menurut umur ketika kamu tuh usia bayi, kamu masih sering sakit Balita masih sering sakit, ya kan? Karena sistem kekebalan tubuhmu masih lemah Terus kemudian ketika kamu udah SMP, SMA Kekebalan tubuhmu meningkat Harusnya orang usia 17 sampai 35 tahun itu jarang sakit Harusnya Sampai umur 40 baru ini sistem kekebalan tubuhnya menurun Jadi menurun gini, jadi kayak puncak bukit begitu Ketika udah mulai 50, 60, 70 Nah sistem kekebalan tubuhnya turun On the day-nya udah mulai nurun Mulailah sering sakit Lah kamu tuh di puncak-puncaknya sehat loh Kenapa mikirin penyakit baik gitu loh Kamu nanti akan banyak apa ya Kalau kamu terus konsepmu mencari penyakit Hanya gara-gara ini ada lendir di sini Gak ada habisnya Apalagi kamu browsing internet, baca konten Makanya kenapa orang kamu itu pada lebih sehat Sampai umur 80-90 Karena kalau sakit gak baca konten Gak nyari konten Gak ketambahan informasi penyakit-penyakit baru Nama baru penyakit baru Nama baru penyakit baru Gak masuk Ketika nama-nama penyakit masuk melalui saringan mata kita Yaudah kepala kita dipenuhin oleh ketakutan-ketakutan akan penyakit tadi Padahal kamu tuh muda Orang muda tuh seperti puncak gunung tadi Sistem kekebalan tubuhnya masih bagus Nah jadi ngapain mikirin penyakit terus-terusan Harusnya tuh kamu orang muda itu mikirin penyakit tuh harusnya hanya 5% lah Ya kan misalnya ini kepala kita Kita mikirin penyakit tuh harusnya sekitar 5% doang Lainnya mikirin nyari duit, mikirin piknik, mikirin beliin baju istri apa, mikirin anak pendidikannya gimana Kan kayak gitu, mikirin memperbaikin rumah Nah kamu mikirnya 50% mikirin penyakit terus Ya ini salah posisi kayak gini itu Ketika lendir ada di pagi hari Penyebabnya apa? Ya karena malam hari ini titik paling dingin Jam 11 malam sampai subuh Ketika hawa dingin produksi lendir kita akan banyak Dan kita gak beraktifitas Kalau beraktifitas otomatis lendir macem-macem menguap lewat hidung kita Ya kan? Kan ini penguapan lewat hidung kita Karena kita tidur Kemudian tidur terentang Kalau terentang ini Ininya lurus Ketika lurus leher kita lurus horizontal itu Otomatis lendir diam di tempat Dan ketika kamu bangun mulai kerasa Ya buang aja riaknya Kalau mau pagi hari riaknya gak terlalu banyak Ya sudah minum hangat Lari-lari di tempat 15 menit Nah nanti hilang sendiri Gitu loh Ya wajar lendir pagi hari Kamu tanya tetanggamu Si A Ada gak lendir pagi hari Teh Ada gak lendir pagi hari Neng Ada gak Mak Aji Lendir pagi hari Semuanya ada